. Manchester United meraih kemenangan pertama di Liga Champions berkat gol langkah Harry Maguire ke gawang FC Copenhagen dan penyelamatan Andre Onana di menit akhir. Manchester United melakoni pertandingan ketiga di grup A Liga Champions dengan menjamu FC Copenhagen. Duel tersebut mengambil tempat di markas setan merah, Old Trafford, Selasa, 24 Oktober 2023, waktu setempat atau Rabu Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Hasilnya, pasukan Eric Ten Hag menang tipis dengan skor 1-0. Pencetak gol menunitid ialah Harry Maguire, sosok tak disangka-sangka yang mengalami peristiwa langka. Bagi sang defender, ini menjadi gol pertama untuk klub sejak terakhir membukukannya pada 20 Februari 2022 ke gawang Leeds. Selain itu, Andre Onana ikut menentukan kemenangan ini karena penyelamatan tendangan penalti di ujung pertandingan. Jalannya pertandingan. Man United membutuhkan reaksi tegas dari pertandingan ini setelah kalah dua kali beruntun di grup A. Menghadapi FC Copenhagen, yang di atas kertas kerap dianggap peserta terlemah di grup, tak ada tanda-tanda setan merah bangkit di babak pertama. United menguasai permainan dengan posesion 52 persen, tapi Copenhagen tampil lebih baik. The Lions melepas tujuh tembakan, berbanding lima milik United sebelum istirahat. Dua di antaranya bahkan bikin publik Old Trafford bergidik. Baru masuk awal laga, Copenhagen mempunyai kans melalui tembakan Diogo Goncalves. Prosesnya diawali kepayahan koordinasi Harry Maguire CS di belakang sehingga Diogo leluasa menyambut umpan lambung di dalam kotak penalti. Untung bagi MU, tembakan first time darinya hanya mengenai tiang gawang Andre Onana. Skor imbang 0-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Bruno Fernandes dan kawan-kawan menaikkan tempo dan ini membuat laga lebih menarik disertai masuknya beberapa tenaga segar. Tembakan Lucas Lerager dari luar kotak penalti berhasil digagalkan Onana. Man United kemudian mengklaim dua penalti setelah Rasmus Hojun dan Marcus Rashford terjatuh di kotak terlarang. Dua-duanya tak digubri suasit. Tembakan Christian Eriksen ke pojok bawah dihentikan secara brilian oleh tangan kanan Grabara. Setan merah pun menjadi tim pertama yang memetik gol. Mantan Kapten Harry Maguire menaklukkan Grabara dengan tandukan memantul usai menyambut umpan Eriksen. MU memiliki peluang menggandakan skor ketika tembakan Scott McTominay ke gawang kosong meleset dari target. Copenhagen punya peluang samakan skor di ujung laga, tapi ex-keeper Inter Milan sukses menepis tendangan Larsson yang berasal dari penalti akibat pelanggaran McTominay terhadap Mohamed Elio Onoussi. Hasil ini membuat Man United akhirnya meraih tri poin pertama di fase grup. Dengan raihan tiga angka dari tiga partai, pasukan Eric Ten Hag menempati peringkat ketiga di grup A, sedangkan Copenhagen juru kunci dengan sekeping poin. Laga berikut Red Devils adalah kunjungan ke kandang FC Copenhagen, 8 November mendatang. Hasil pertandingan Man United 1-0 FC Copenhagen, Harry Maguire menit ke-72.